Tipe-tipe orang kalau lagi nunda-nunda pekerjaan Prokrastinasi Salah satu istilah psikologi ketika kamu nunda-nunda untuk mulai ngerjain atau nyelesain pekerjaan dengan disengaja Nunda-nunda pekerjaan ini banyak sekali yang suka ngelakuin termasuk saya sendiri Entah karena mager, deadline yang masih panjang, lebih suka sistem kebut semalam, dan sebagainya Terkait dengan nunda-nunda pekerjaan, menurut saya ada 5 tipe yang sering kita temuin di kehidupan sehari-hari Satu, The Perfectionist Dia yang terlalu fokus sama kerapihan dan kesempurnaan di setiap pekerjaannya Secara tanpa sadar, hal ini bisa bikin kerjaannya jadi ketunda dan lebih lama selesainya Dua, The Overthinker Dia yang terlalu banyak mikir ini itu sama pekerjaan yang mau dilakuinya Karena kebanyakan mikir biasanya actionnya jadi ketunda Tiga, The Deadliner Dia yang nunda-nunda pekerjaan karena merasa deadline-nya masih lama Atau dia yang merasa otaknya lebih encer kalau udah mepet-mepet deadline Empat, The Warrior Dia yang suka terlalu hati-hati atau ragu-ragu sama apa yang mau dikerjain Akhirnya, waktunya habis karena mungkin terlalu cemas atau takut Lima, The People Pleasure Dia yang selalu memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri Dia yang selalu berusaha pengen bantuin orang lain terus Akhirnya, kerjaan dan urusan diri sendiri jadi gak selesai-selesai Jadi, kalian tipe nunda-nunda pekerjaan yang mana?